Sekolah merupakan tempat untuk mencari ilmu setinggi-tingginya. Banyak cara untuk mencari ilmu, salah satunya adalah pendidikan secara informal. Sekolah Air Hujan adalah sekolah pertama di Indonesia, bahkan di dunia, yang mempelajari seluk-beluk air hujan. Seperti apa kegiatannya? Berikut informasinya. Sekolah Air Hujan adalah sekolah yang diinisiasi oleh keluarga Bapak Kamaludin dan Ibu Yuning yang berdiri pada tanggal 23 Maret 2012. Sekolah ini berdiri dengan dasar keresahan Ibu Yuning terhadap stigma masyarakat yang mengatakan bahwa air hujan adalah biang bencana dan juga biang penyakit. Sekolah Air Hujan tidak hanya ada di Yogyakarta, di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Sumatera, bahkan ada di Papua. Menariknya, di sekolah ini, siswa diajarkan sisi lain dari air hujan. Begini ya, jadi kalau ditanyakan siapa bonding partnernya, kita ini bergerak keluarganya. Dalam artian, begini, kita memang sudah punya basic pergerakan ya. Dulu sebelum kita masuk pada satu gerakan memanen air hujan di 2012. 2012, sebelumnya kita sudah berkiprah cukup lama, sebabnya keluarga itu di kegiatan konservasi. Ini juga satu pergerakan atas kepedulian kita terhadap alam, lingkungan yang sudah semakin parah kerusahaannya. Jadi, saya dengan istri, dengan duning itu, melangkah bukan tanpa alasan, itu hanya ada satu bentuk keprihatinan tersendiri terhadap lingkungan, baik itu terkait dengan air hujan maupun konservasi. Sekolah Air Hujan berdiri dengan tujuan untuk menyampaikan pesan seperti yang ada dalam Quran Surah Al-Furqan dan juga An-Nahl yang menjelaskan tentang air hujan dan juga manfaatnya. Selain itu, Bapak Amaluddin mengatakan bahwasannya sangat disayangkan di negara-negara tertentu masih memanfaatkan air limbah atau bahkan air pinja yang kemudian dijadikan menjadi air bersih. Sedangkan, ada air hujan yang diberikan Allah sebagai rahmat bagi kita semuanya. Tujuan mendirikan sekolah air hujan ini, semata-mata kita hanya ingin, sekalipun ini informal ya, kita ingin menyampaikan satu pesan ke masyarakat. Satu pesan bahwa ini loh, dari segi spiritual keagamaan dalam kitab suci Al-Quran, saya sebagai seorang muslim, kita sampaikan dalilnya atau dasarnya itu seperti ini. Seperti surat ayat Al-Furqan, terus An-Nahl, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang air hujan termasuk dengan kemanfaatannya. Terus bagaimana dari sisi ilmiah? Nah, disinilah banyak teman-teman yang memberikan satu support pada kita, memberikan suatu penjelasan. Kalau dari segi spiritual keagamaan seperti ini, segi ilmiahnya seperti ini. Nah inilah, dua pesan ini kita gabungkan dan kita sampaikan, bahwa ini satu pesan yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Begitu pemirsa informasi tentang sekolah air hujan, ternyata stigma kita terhadap air hujan dapat menimbulkan penyakit itu salah. Justru air hujan banyak mendatangkan hal-hal positif bagi tubuh kita dan juga lingkungan pastinya. Demikian Surahmin Ngagli, Sleman, Yogyakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!